Rabu siang tidak terpantau adanya titik panas baru di Sumatera Selatan. Namun pemerintah provinsi terus siagakan dua helikopter untuk pemantauan dan pemadaman. Ada satu unit pesawat untuk antisipasi dengan rekayasa cuaca berupa hujan buatan. Pemerintah setempat juga instruksikan seluruh perusahaan memantau lahannya serta bertindak cepat jika terjadi kebakaran. Sementara di Jambi untuk memantau penyebaran titik api, pemerintah provinsi mendirikan posko di Bandara Sultan Taha Saifuddin. Tiga helikopter milik BNPB dan swasta bersiaga untuk memantau dan memadamkan api. Sepanjang tahun 2016 area terbakar di Jambi mencapai 74 hektare.